Anak-anakku para santri sekalian, kenapa sih impestandren itu kita maji kitab kuning? Kitab kuning ini hanya istilah sebetulnya, karena dulu teknologi percetakan zaman dulu, kertas kitab itu hanya mungkin dicetak dengan kertas yang berwarna kuning, benar-benar kuning. Kalau sekarang kertas bermacam-macam, ada boom fever yang warnanya seperti buram, ada HPS yang putih. Bahkan yang kuning itu jarang, nah karena namanya, karena pada mulanya itu kitab kuning warna kertasnya, maka kemudian disebutlah di Indonesia, bahwa kitab-kitab yang isinya kalimatnya bahasa Arab, umumnya dulu tidak berhakat, maka untuk memudahkan dinamailah berdasarkan warnanya, maka disebut nama apa? Kitab kuning. Jadi penamaan kitab kuning ini menamai sesuatu berdasarkan peristiwa yang menyertainya. Itu kalau dalam umum nahu apa namanya? Kan kalau memberi nama itu, memberi nama dengan pujian atau ejekan namanya lakob, alam lakob. Memberi nama dengan menisbatkan kepada leluhurnya atau anaknya disebut gunyah, gitu kan? Nah ini kalau menamai sesuatu karena satu pristiwa yang melekat di situ, gitu namanya? Apa? Alam? Ya udah ngaji mutamimah? Atau albi ya? Kalau ngaji awal berarti pertanda kalian harus ngaji lagi. Yang namanya alam murtajah. Jadi menamai sesuatu sebetulnya hanya karena peristiwa atau yang melekat di situ. Bukan karena aslinya kuning. Sekarang, sekarang udah begitu walaupun kertasnya putih tetap disebut kitab kuning. Bahkan kalaupun kertas yang berwarna hitam tetap aja namanya kitab kuning. Kemudian kita gak bisa protes karena penamaan kitab kuning bukan karena kertas tetapi karena sejarahnya.